Welcome back to my channel Balik lagi guys Sama saya Kiki emang tenang Kali ini saya ada di Pemandian Air Panas Panas Penatahan Tabanan guys Kebetulan di pengunjung Panas Penatahan ini Sangat ramai sekali sekarang guys Mungkin karena orang liburan Jadi Untuk Private roomnya jadi agak penuh guys Makanya saya harus nunggu dulu Satu jam Tapi tenang aja guys Sambil nunggu saya udah bawa banyak makanan Salah satunya adalah aram-aram Kalian kan belum tau juga Saya akan jelaskan nanti sejarah aram-aram Kita makan dulu aram-aram sambil nunggu Nomor antrian saya guys Oke let's go Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sambil saya jalan-jalan disini Seperti biasa vlog saya Meriview makanan Asal-usul makanan atau sejarah makanan Jadi sejarah makanan Sekarang makanan yang saya bawa adalah Aram-aram Jadi kalian harus tahu sejarah Atau asal-usul aram-aram ini Ya sebelum saya menjelaskan Sejarah aram-aram ini Boleh kiranya Kalian untuk Like, Comment, dan Subscribe Dan jangan lupa loncengnya dimainkan Kalau yang belum pernah masuk ke channel saya Tolong Subscribe Like, dan Comment Beri saran dan kritikannya disana Biar channel saya bisa lebih berkembang lagi Dan bisa banyak dikoreksi Apa saja yang butuh Diperbaiki Oke Langsung saja Let's go Oke guys Aram-aram ini adalah semacam makanan Berisikan lontong di dalamnya Seperti Tapi bukan lontong Di dalam lontongnya ini Ada isiannya guys Daging ayam Kayak ragut gitu Kalau boleh dibilang ya Isi Daging ayam yang sudah diolah Dengan sayuran Di dalamnya Ada disini guys Sekilas seperti lemper ya Ini aram-aram guys Tapi bukan lemper Kalau lemper kan dari ketan Kalau Aram-aram ini dari Lontong Atau nasi Ya seperti lontong Kalian kan pernah makan lontong Nah tapi Ada isiannya di dalamnya guys Aram-aram ini berasal dari Kebumen Dan banyak juga Dijumpai di Yogyakarta guys Ini adalah Bukti kekreatifitasan Pala leluhur kita Atau nenek moyang kita guys Jadi ini biasanya digunakan Untuk mengganti sarapan ya Biasa kita sarapan nasi Atau sarapan ketupat Tapi Rasanya Ini lebih simple Dan lebih instant guys Jadi kalau gak ada nasi Kita pagi-pagi Mau sarapan Kita bawa ini aja Cukup Jadi di dalamnya itu Udah ada Ragut lah istilahnya Di dalamnya guys Jadi Itu Bisa untuk Berganti sarapan Kita guys Dan ditambah Dilapisi dengan Lontong Untuk aram-aram ini Identik dengan pedas ya Ada Sambal yang dicocol Dan ada juga Yang sambalnya Ditaruh di dalam ini Dalam Aram-aram ini guys Oke kita coba ya Buka ya Jadi saya udah buka Satu ini Modelnya seperti ini Nah itu aram-aram Dan saya coba Potek ya Tengahnya Maaf guys Maklum Ini adalah konten Review makanan saya Sejarah tentang Aram-aram Tapi dadakan guys Karena saya sambil Berwisata ke Panas Penatahan guys Tabanan Sambilan saya buat Konten disini Review sejarah Makanan aram-aram Harus saya potek dulu Nah isinya gini Itu ada Kelihatan gak Daging ayamnya Disitu ya Nah Ada mortelnya juga Disana ya Jadi yang udah Dicampur Adonan Biasanya Di tengahnya Ada cabainya Tapi karena Saya pilih Sambal yang Dicocol Jadi saya Taburin aja Oke Tunggu sebentar Ya Ini sambalnya Udah saya siapkan Ini sambalnya Kita buka ya Tunggu sebentar guys Agak ribet Dikit Nah Ini sambalnya guys Tuh Sambalnya Sambal kacang guys Pedas Oh enak guys Kita cobain ya Oke Kita Taburin aja Oke Kita cobain ya Saya agak sulit nih Megangnya Jadi saya Potek dulu disini Coba Rasanya mantep Sip Pedasnya terasa Kita coba lagi ya Mantep Oke guys Berhubung Jamnya udah Saya masuk Tantrian Jadi kita Ngerendam dulu ya Air panas Let's go Ini kita Taruh disini Nanti kita habiskan lagi Oke guys Let's go guys Set Eh 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 selamat menikmati selamat menikmati dalamnya pemandian air panas yang privat disini kita juga dikasih waktu guys untuk mandi air panas privatnya jadi waktunya 1 jam jadi seperti itu bocil bocil pada sembang ada bayangan sini ada selamat menikmati air panas ini dari belerang makanya air panas ini dia kini bisa menyembuhkan penyakit berbagai macam penyakit yang paling sering sih penyakit kulit karena airnya mengandung belerang oke guys sudah selesai mandi waduh segar banget mata sampai merah nih berendem lama berendem di air belerang tapi air panas waduh sekarang kita mau pulang kita akhiri aja oke sampai disini dulu jalan-jalan saya ke air panas di tabanan dan sekalian nge-review asal-usul atau sejarah arom-arom jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa loncengnya dimainkan sampai jumpa di video saya berikutnya bye-bye